Kampung 1 Indonesia Tengah tersebut menyajikan rute yang tidak mudah karena jalan yang basah akibat guyuran hujan membuat medan licin dan berlumpur. Koordinator pelaksana seleksi sepeda kelas MTB Sadar mengatakan jumlah peserta yang mengikuti seleksi atlet ialah 15 laki-laki dan 3 perempuan. Ia menjelaskan rute basah menjadi tantangan ekstra para peserta seleksi dimana seharusnya peserta bisa menyelesaikan rute sekitar 1 jam bila kondisi kering namun kali ini membutuhkan waktu 2 jam lebih akibat medan yang basah. 7 kg, 14 kg. 14 kg. Ada trouble juga ya di lapangan tadi ya? Ada trouble di lapangan. Tapi secara keseluruhan berjalan lancar aja. Alhamdulillah berjalan lancar, nggak ada insiden yang terlalu berat. Nah ini nantinya yang atlet yang sudah lolos seleksi ini nantinya akan dilakukan pembinaan ya? Untuk saat ini kita yang tim seleksi cuma logon seleksi tapi imponya dari isi akan ada pembinaan selanjutnya. Jan Nuryansyah melaporkan. Selamat menikmati.